Hai guys, welcome back to my channel Aku bakal bikin first impression Soal BB Cushion Yang gak sabar lagi buat aku Review, karena aku udah Nunggu ini tuh lama, jadi Ini dia produknya Peripera Ink Lusting Cushion Aku mau bahas soal packagingnya dulu Packagingnya itu Kotaknya itu Yang pertama kali aku liat itu Dan eye caching banget, ini warnanya kan pink Pink yang soft pink banget kan Dan di kotak sampingnya itu Kalian bisa liat Warnanya tuh cantik banget Abu-abu gitu loh Abu-abu pink polkadot gitu Ya ampun ini sih suka banget Ininya timbul gitu Nah, kalo yang ini Si cushionnya sendiri Itu warnanya kan pink gitu Simple gitu, walaupun cuma plastik doang Bahannya Warnanya tuh kayak pastel gitu loh cantik Cushion ini ada 3 shade warna Jadi yang pertama itu pink ivory Terus pink beige Sama pink sun Ini yang aku beli Sebenernya aku mau nge-reviewnya tuh besok Tapi karena barangnya dateng hari ini Dan aku udah gak sabar lagi Pengen ngasih reviewnya ke kalian So, kita langsung aja mulai ya Aku mau ngasih kalian claimsnya dulu Dari si Peripera ini Sebelum aku review ke muka aku Yang pertama itu Soft focus effect for flawless look Mungkin kayak 360 gitu kali ya Yang kedua itu Warna Cushion ini Kalo keliatan di muka itu Bakal keliatan kayak natural pink glow Glowing kulit orang Korea gitu loh Terus yang ketiga Ketahanannya si makeup ini tuh Diklaimnya ini sih Katanya bagus banget Yang keempat itu Hasilnya tuh bakal smooth banget Dan kayak baby soft skin Sebenernya cushion ini ada 3 macem Ada yang mint Itu yang buat kulit oily Berminyak banget Jadi dia hasilnya bakal matte finish Dan yang kedua ini Yang ini Dia untuk kulit kombinasi Too oily Hasilnya tuh kayak Warnanya bakal Kayak kulit sehat gitu loh Lebih nge-pink Yang ketiga itu Lavender Itu untuk dry skin Jadi hasilnya bakal Dewy finish Tanpa harus nunggu lama-lama lagi Kita langsung aja coba Cushionnya Bukanya gampang sih Dia kayak gitu doang Nah ini ada kacanya Terus si puffnya Puffnya agak keras sih Kalo menurut aku Yang bagian depannya Ini lucu sih Puffnya warna pink gitu Sama kayak gambar depannya Bagian untuk muka itu Soft banget Terus kita lanjut lagi Ke easy cushionnya Tulisannya Nah ini aku buka langsung aja ya Warnanya Kira-kira kegelapan gak jadi aku Kita coba aja ya Aku kurang begitu suka puffnya Tekstur puff yang belakangnya itu Jadi pake puff yang dari Etude aku aja Kita mulai aja ya Ini ngambilnya Wow Sekali deep gitu Dia langsung Produknya gak ambil banyak banget sih Aku udah selesai pake cushionnya So review dari aku soal cushion ini Yang pertama Coverage-nya itu medium lah ya Tapi gak begitu full coverage banget Emang pas awal aku pikir dia bakal full coverage Ternyata si bekas jerawat aku tuh Masih ada Masih Redness-nya masih keliatan Dan di bagian hidung ini Kayak agak susah Dia nyatu sama warna kulit aku Dia kurang bisa nge-cover mata panda aku Jadi harus di-build up pake concealer Kelebihannya gak bikin kulit kalian tuh Kerasa kayak pake cushion banget gitu Kayak berat Nah dia enggak Dia emang lebih ringan Kalau tadi claimnya dia bilang bakal keliatan kayak baby Puff skin gitu Kalau setelah aku pake sih Menurut aku gak terlalu Seperti yang di-claim Tapi emang lumayan bagus Ringan Kerasanya kayak Enggak berat Enggak seberat Pada saat aku pake cushion-cushion yang lain Yang full coverage Besok aku bakal wear test Si pemakaian cushion ini Beberapa jam Dari pagi Karena besok aku bakal pergi juga Jadi kayaknya besok aku bakal pake cushion ini seharian Enggak seharian juga sih Aku bakal kasih tau ke kalian Pada saat aku Balik beraktifitas Stay tune terus ya Jangan kemana-mana Guys jadi ini aku udah make up-an Terus aku mau pergi As you guys can see Ini untuk pertama kali Aku make up-an Dengan cushion Dia tuh hasilnya matte Tapi rasanya tuh kayak dewi gitu loh Kita gak tau nih nanti Berapa jam lagi dia bakal berminyak Tapi kita liat aja Di muka aku yang berminyak ini Hasilnya bakal gimana Oke Ikutin terus ya Bye-bye Oke guys Jadi ini aku udah selesai Sekarang Udah jam 14.13 Aku mau nge-review sedikit Setelah pemakaian aku Kurang lebih 5 jam Peripera Ink Lasting Cushion ini Menurut aku Hasilnya tuh masih bagus Sampai sekarang Dia gak cakey sama sekali Dan juga Gak ada creasing dong Di bagian hidungnya Sedikit Sedikit aja Terus kalau untuk coveragenya Itu masih sama Kayak pertama kali aku blend Dia gak terlalu Nge-cover banget Tapi Untuk look Yang pertama tadi kan Dia dewy Dan sekarang masih bertahan dewy Tapi gak terlalu berminyak Ada sih sedikit Tapi gak terlalu banyak Menurut aku sih oke So nanti kita bakal review lagi Setelah aku sampe ke rumah ya Tunggu terus ya Da-daa Oke guys Jadi ini aku udah pulang Ini sekarang jam 15.08 Which is udah 1 jam aku di jalan Karena macet Kota Palembang Aku bakal nge-review Sedikit soal Cushion ini Kalau menurut aku Positif dari Cushion ini Dia Emang ringan banget Terus dia gak cracking Setelah 5 jam pemakaian Dia masih tetep dewy Dan dia berminyaknya pun Sedikit banget Tapi emang ada sih minyaknya Cuma di area T-zone aku doang Karena emang aku kulitnya kan kombinasi gitu Bagian di hidung ini Dia sama sekali gak ada Patchy-nya Kalau di dalam ruangan Itu gak terlalu keliatan dewy Tapi Kalau untuk di luar ruangan Itu keliatan banget dewy-nya Aku sampe bingung mau nge-review apa Karena menurut aku Ini Cushion bikin aku speechless banget Kelebihan lain dari si Cushion ini Dia tuh bikin efek kayak Second skin aja gitu Jadi gak kayak Cakey gitu loh Kalau misalnya Aku pake Cushion yang kemarin Yang full coverage Itu bakal keliatan cakey Jadi kalian kayak Makeup-an banget Tapi kalau pake Cushion ini Bener-bener ringan Dan gak kerasa kayak makeup Cushion-nya Oke Dibandingin Cushion aku yang kemarin Aku suka banget itu Kayaknya ini memang jauh Lebih ringan Untuk dipake Buat daily Berarti Cushion-Cushion pada umumnya Aku belum menemukan Cushion ini Ada yang spesial banget Kekurangan dari si Cushion ini Dia gak terlalu nge-cover si dark spot aku Terus untuk redness Dia gak terlalu bisa nge-cover Veins aku juga dia gak terlalu bisa nge-cover Acne aku juga dia gak bisa nge-cover Jadi kalau menurut aku Dia coveragenya itu medium Jadi dia agak Kerasa lebih ringan Daripada Cushion yang full coverage gitu Ya ada hit and miss gitu lah Tapi udah lumayan oke Cushion yang pink ini Untuk kombinasi skin Atau oily skin Karena aku kombinasi Dan aku cobain pake si Cushion ini Dan aku pikir Itu hasilnya bakal matte banget Ternyata dia gak terlalu matte Emang pas awalnya tuh Agak kayak kering gitu sih Aku pikir Tapi ternyata enggak Jadi Kalau menurut aku Dia emang bagusnya Itu dia gak sticky Terus Dia hasilnya tetep Kelihatan muka kalian tuh Kayak sehat Dewi finish gitu Sampai sekarang pun Aku gak pacat sama sekali Walaupun muka aku Berminyak Tapi aku tuh Emang suka yang Hasilnya Dewi finish Daripada yang matte Aku kasih nilai Delapan setengah Dari Cepung Yeay Karena Emang ini kalau coveragenya Full coverage Mungkin dia bakal gak ada kurangnya Tapi karena dia emang Gak terlalu bisa ngecover Jadi Aku kasih delapan setengah Nah Untuk si Peripera ini Aku Rekomen Untuk kulit kalian Yang bener-bener mulus Itu kalian bakal Cinta banget Sama si Cushion ini Tapi Aku gak rekomen Buat kalian yang Acne skin Karena itu bakal makin Ngeliatin si Acne kalian Dan Untuk kalian yang punya Kantong mata Kayak aku Ini Aku saranin Untuk kalian ngecover lagi Pakai Concealer Nah jadi mungkin Si Cushion ini Bakal ngegeser Cushion kecintaan Aku yang kemarin Aku bikin reviewnya Karena emang Dia ringan banget Untuk aku pakai Sehari-hari Dan aku mulai sekarang Akan bawa Cushion ini Kemana pun aku pergi Jadi segitu Review dari aku Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa kasih like yang banyak Terus buat kalian yang baru Pertama kalian Channel aku Jangan lupa subscribe Channel aku Terus Nyalain lonceng Notifikasi Supaya kalian bisa tau Kapan aku update Video-video terbaru aku Dan jangan lupa share Ke seluruh social media Yang kalian punya Jadi kita bisa belajar Bareng-bareng Di video ini So thank you for watching See you on my next video Bye 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 sub indo by broth3rmax